dalam Al-Quran itu hanya ada dua uswatun hasanah suri taulah dan hidup yang baik itu hanya ada dua yang pertama ayatnya sering dengan pireng naliko merenggati maulid nabi laku dekanalakum fi rasulillah uswatun hasanah ini berarti Rasulullah sebagai uswatun hasanah yang kedua bahwa dalam diri nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya istrinya dan anak turunnya bagi kalian itu terdapat uswatun hasanah uswatun hasanah dalam Al-Quran itu hanya ada dua satu Nabi Muhammad SAW yang kedua Nabi Ibrahim AS nabi-nabi lain sering disebut dalam Al-Quran tapi tidak sebagai uswatun hasanah kadang menjadi cerita kisah kadang sebagai tamsil perumpamaan kadang malah dados ibrah bahan renungan yang uswatun hasanah cuman dua satu Nabi Muhammad dua Nabi Ibrahim maka saking pentingnya dua tokoh ini kita tidak boleh melupakan dua tokoh ini dan kita hidup ini diperintah untuk selalu berorientasi kepada dua figur teladan Allah mazali ala Muhammad Bapak Ibu jamaah rahimahumullah gustia Allah ngutus Nabi Niku kuwatah Nabi Niku jumlahi wonton satu sepat likur Ewu Nabi yang diangkat dari Rasul namun 313 313 313 Rasul ini yang wajib kita kenal namun selangkung 25 itu wajib apal 25 ini ada yang istimewa jumlahnya Gangsal disebut Ulul Azmi ada yang paling istimewa dua satu Nabi Muhammad dua Nabi Ibrahim karena kulanjen dengan orang-orang oleh lali kalau dua tokoh ini Hai bendino kudu disebut minimal sehari semalam kita sebut lima kali kapan ketika sholat di akhir sholat naliqu takhyat itu ada bacaan sholat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ala Sayyidina Muhammadin kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammadin kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim jangan nanti saat ini juga kasih namal Ibrahim katanya eh? oke lah mana orang yang diganti Sulaiman atau sebab dan ketularan sugiyeh ini ada yang ada yang nganggung Nabi Ibrahim seperti orang-orang Nabi Liyani jadi ini tampil beda milih Nabi yang paling sugih dan ketularan sugiyeh jadi kalau mau salat-salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama salli ta'ala Sayyidina Sulaiman wa ala Ali Sayyidina Sulaiman mabarak ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barok ala Sayyidina Sulaiman wa ala Sayyidina Sulaiman berpengaruh karena duduk setelan orang yang ada duduk setelan kanjeng Nabi itu setelan dari Nabi Ibrahim jadi ya Allah Ibrahim wa Hanifah meneruskan milahnya Nabi Ibrahim diseteli Nabi Liyani berpengaruh kemudian kemudian setelan itu kan itu mudah yang digorok itu mudah anak-anak mudah seluruh, anak wadhan mudah siji diganti mereka, kemudian perempuan kemudian kemudian sampai sapi itu meskipun dagingnya lebih kata pergane lebih larang, kemudian kemudian duduk setelan itu setelan itu mudah sepeda motor, itu setelan bahan bakarnya bensin di sini bensin, gerantal Melayu itu diganti, tempat kentahan bensin, dihuyuy yang bensin setelan itu orang lanang itu setelan itu karena orang beda pas, cocok, kelek, enak ini lanang apa lanang, itu ada bentuk yang bensin setelan itu yang bensin namun orang urib, yang diganti niling-niling Nabi Ibrahim nanti orang mati, dikongkong niling-niling Nabi Ibrahim bapak-bapak ini aku sering piring lihat apa yang itu mudin nalkin mayit di kuburan ini kok mayitnya diulangi aku ini ditekani malaikat luruh karena akhirnya ditakani diurui, rumusi, kunci jawabannya aku isti Allah, pangeran kula Nabi Muhammad, nabi kula Al-Quran, kitab panutan kula Kaabah, keblat kula orang mu'min sang dunia, sedulur kula karena Nabi Ibrahim, persasat bapak kula wawah, kematan selamat menikmati Terima kasih.